Halo adik-adik, gimana nih kabarnya selama learn from home di masa pandemi ini? Pasti bosen ya, tapi dibeta-betain aja ya, karena meskipun learn from home, kita masih bisa belajar melalui pembelajaran daring. Dan untuk hari ini, Miss Inten akan menemani belajar kalian untuk pelajaran bahasa Inggris tentang should and must. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah denger should and must. Should artinya harus, and must artinya harus juga. Tapi mereka mempunyai arti yang berbeda. Maksudnya, di bahasa Inggris akan ada beberapa perbedaan dari kata should and must. Oke, check it out. Should adalah kata kerja bantu yang biasanya digunakan untuk membuat rekomendasi atau memberikan saran. Biasanya, kita mengartikan should dalam bahasa Indonesia itu dengan kata harus. Dalam penggunaan kata should atau harus dalam bahasa Inggris, kita mempunyai dua bentuk. Yang pertama, bentuk afirmatif atau positif. Yang kedua adalah bentuk negatif. Sekarang, kita bahas satu persatu dulu ya, teman-teman, dari bentuk afirmatif atau positif. Di situ, nomor satu, should comes first in the verb phrase after the subject and before another verb. Maksud dari kalimat tersebut adalah, kata should harus ada setelah subject dan harus diletakkan sebelum kata kerja atau verb. Ketika kalian ingin membuat suatu kalimat yang mengandung kata should. Misalkan, I should go. Nah, should ada di sebelum kata kerja. Ada di setelah subject. Seperti itu. Untuk nomor dua, ada should cannot be used with another modal verb. Ini harus kalian garis bawahi, karena should itu tidak boleh digunakan dengan modal verb yang lain atau modal axillary yang lain. Seperti will, may, can, and others. Contohnya, I should can go home. You must not use should with can. Because should and can are modal axillary. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutin membahas negatif form dari should. Atau bentuk negatif dari should. Sebenarnya, untuk membuat kata negatif dari should sangatlah mudah. Karena kita tinggal tambahin not aja di belakang kata should. Udah deh, jadi kata negatif dari should. Jadi should not atau shoulden bacanya. Dan untuk membuat kalimat negatif dari should, kita tidak usah, kita tidak boleh membuat kata negatif should. Kalimat negatif should itu menggunakan don't, doesn't, didn't. Karena kalau emang mau bikin negatif form dari should, yaudah, pakai should not. Kita tidak boleh pakai doesn't should, didn't should, atau don't should. Seperti itu. Itu tidak boleh karena, karena emang tidak boleh. Untuk yang ketiga, we use the full form should not in formal context or when we want to imposes something. Nah, ini perlu dikarisbawai juga, teman-teman. Kalau kalian menulis artikel, menulis paragraf yang formal, tulisan formal, kalian tidak boleh menyingkat should not. Jadi shoulden, itu tidak boleh. Jadi, kalian tetap harus pakai should not. Dipisah. Seperti itu, oke? Di sini, Miss Intan punya dua contoh untuk affirmative form of should atau bentuk positif dari affirmative atau positif, kalimat positif ya. Yang pertama, I should go home now. Seperti yang Miss Intan tadi jelasin, should harus ada setelah subject dan diikuti dengan verb. Dan itu harus present verb atau yang biasa kita sebut verb one atau verb satu. Seperti itu. Oke, yang kedua, contoh yang kedua, it should probably be sunny at the time of year. Kita tidak boleh mengucapkan it should may be sunny or it may should be sunny because there must not be two model axillaries in a sentence. Kalau kalian mau pakai should, yaudah should aja. Oke, kalau emang mau pakai yang will atau mau pakai may, itu udah model axillaries satu aja. Tidak boleh dua. Dan untuk contoh yang kedua, itu bukan giving recommendation atau giving advice ya, teman-teman. Itu untuk contoh aja kalau should itu tidak boleh dibarengi dengan model axillaries yang lain. Kalian akan belajar itu mungkin kelas selanjutnya. Oke. Untuk contoh negatif form of should atau untuk negatif dari should, Intan juga punya dua. Yang pertama, there should not be many people at the beach today. Nah, disitu should not disingkat menjadi should not karena itu merupakan cuma daily conversation dan tidak menjadi suatu kalimat di sebuah artikel formal atau tulisan formal. Yang kedua, we should not forget those who have given their lives in the defense of freedom. Nah, disitu kita terserah sih pakai should not atau should, meskipun itu di informal, tidak apa-apa. Oke, tapi harus diperhatikan lagi kalau setelah subject harus should plus not. Kalau mau pakai negatif sentence, terus ada kata prepone. Kata kerja maksudnya. Dan untuk artinya should not sendiri atau shoulden itu tidak boleh. Karena kalau should kan dia seharusnya. Dan untuk should not atau shoulden artinya tidak boleh. You shouldn't go to the house. Kamu tidak boleh pergi ke rumah itu, contohnya. Nah, untuk sekarang Miss Intan akan memberi latihan soal kepada kalian. Dan soalnya tertera di tampilan video ini. Yang pertama, Miss Intan memberi situasi headache. I have a headache. Aku sakit kepala. Kayak gitu. Jadi, situasinya itu. Dan adik-adik silahkan membuat kalimat advice dari situasi itu. Untuk latihan soal yang kedua, ada kalimat atau situasi Priska wants to relax herself. Kalian diminta untuk membuat kalimat advice dari situasi tersebut. Terserah sih, kalian mau bikin affirmative form atau negative form seperti itu. Oke? Begitupun juga untuk situasi yang pertama tadi ya. Boleh menggunakan affirmative form atau negative form. Intan minta dua kalimat. Dua kalimat advice di satu soal. Nah, sekian dulu untuk bahasan materi tentang should. Dan sekarang kita move on to must. What is must? Beberapa dari kalian atau mungkin most of you have known what must is. Dalam bahasa Indonesia, must itu artinya harus. Nah, apa sih yang membedakan must and should ketika arti mereka sama-sama harus? Nah, di sini should itu mempunyai advice yang ya sedang-sedang aja. Jadi, nggak terlalu maksa. Tapi kalau must itu mempunyai arti harus yang pendekanan advice-nya lebih tinggi. Misalkan kalau you should go home. Tapi, kamu harus gini misalkan. Kamu harus pulang. Tapi kalau kamu nggak mau pulang ya nggak apa-apa. Karena kita pakai should di situ. Tapi, bandingkan ketika kita membuat kalimat dengan kata must. You must go home. Jadi, kamu mau nggak mau harus pulang. Seperti itu. Bisa dipahami? Di sini, bentuk kalimat dari must itu juga ada dua. Seperti should. Ada negative form. Ada affirmative form. Kita bahas yang affirmative form dulu ya. Sebetulnya, pembahasan must di affirmative form tidak jauh beda dengan should di affirmative form. Karena di situ ada must come first in the verb phrase and must cannot be used with another modal verb. Jadi, must itu emang harus ada setelah subjek dan diikuti oleh kata benda. Eh, kata kerja maksudnya. I'm sorry. Kata kerja bentuk pertama atau present verb. Yang kedua, must tidak boleh digunakan dengan modal yang lain. Model axler yang lain. Kalau must, must saja. Ternyata sampai sini, Miss Intan baru sadar kalau pembahasan negative form dan affirmative form dari kedua kata, should and must, itu sama saja. Tapi yang di sini, kalau untuk must, kita tinggal tambahin not saja untuk membuat kalimat itu menjadi negatif. Jadi must not atau mustn't kalau disingkat. Dan kita tidak boleh menggunakan don't, doesn't, didn't with must. Kalau must mau digunakan untuk negatif, pakai mustn't. Bukan don't must atau doesn't must atau etc. Dan untuk formal writing, kita juga tidak boleh menyingkat must not menjadi mustn't. Kita harus pakai must not. Oke? Oke, sekarang kita cek the examples of the use of must. Dan ini pasti ada beberapa perbedaan yang signifikan antara must and should dalam penggunaannya ya. Untuk affirmative form of must, disitu ada contoh dua. Yang pertama, all pupils must bring a packed lunch tomorrow. Jadi, all pupils must harus, semua anak-anak harus membawa a packed lunch tomorrow. Tidak boleh tidak. Kalian harus bawa, eh, all pupils must bring. Harus membawa, harus. Tidak boleh tidak. Karena kalau dilanggar akan ada konsekuensinya seperti itu. Kalau ada kalimat all people, all pupils, I mean, should bring. Harus membawa. Kayak mereka boleh, tidak bawa. Tapi disarankan untuk membawa. Seperti itu. Kalau kita bandingkan arti should and must di dalam suatu kalimat. Dan untuk yang kedua, contoh kedua dalam affirmative form of must, itu there must be some mistake. Itu pasti ada beberapa kesalahan. Tipalah gitu kalau diartikan ya. Dan tidak boleh ditambahin another model verb. There must can be some mistake. Kita tidak boleh karena kalau memang gitu. Intan berulang-ulang kali bilang kalau, kalau kalian mau bikin kalimat menggunakan satu model, yaudah satu model auxiliary saja. Tidak boleh. Dua, bahkan lebih. Tidak boleh ya. Tapi untuk fungsi must, di contoh kalimat kedua itu bukan artinya harus. Itu kalian akan pelajari di kelas sembilan, maybe. Maybe. If I'm not mistaken, oke. Kita sekarang membahas tentang obligation. There must be some mistake, bukan obligation. Untuk contoh kalimat negative form dari must, Intan juga menyediakan dua contoh. Yang pertama, you must not cross when the light is green. Kamu tidak boleh menyeberang ketika lampunya hijau. Seperti itu. Jadi, must, not itu mempunyai penekanan yang lebih tinggi dibandingkan should. Kayak, you shouldn't cross. Kamu tidak boleh cross. Tapi kalau kamu mau cross, yaudah tidak apa-apa. Seperti itu. Tapi kalau must, kita pakai must. You must not cross. Kamu tidak boleh. Benar-benar tidak boleh. Seperti itu. Bisa dibandingkan arti dari should and must dalam penggunaan di bahasa Inggris. Dan untuk yang kedua, contoh, kalimat yang kedua negatif, the will must not become extinct. Itu juga bukan obligation sih. Bukan kalimat harus. Ya, bukan kalimat harus. Tapi itu contoh saja. Karena kalian akan mempelajari itu nanti. Dan kalimat negatif dari must, yaitu must not tidak boleh dibaringi dengan kata doesn't, don't, or didn't. Nah, disitu kan ada the will must not become extinct. Kita maksudnya gitu. Kita tidak boleh mengucapkan the will doesn't must. Karena gitu tadi. Udah kan? Udah tahu alasannya kenapa. Oke, kita mengerjakan latihan soal lagi ya. Intan juga menyediakan dua latihan soal untuk pembahasan must. Disitu ada situation. The baby is sleeping. Kalian harus membuat dua kalimat. Terserah. Affirmatif semua, atau negatif semua, atau campur, gak apa-apa. Jadi, kreatifkan sebisa kalian. Oke. Dan untuk contoh situasi yang kedua, itu ada situasi. There is a national examination in my school. Jadi, Miss Intan minta kalian membuat dua kalimat yang menggunakan must. Terserah. Affirmatif, or negative, or both. It's up to you. Finally, sampai segini dulu ya. Materi yang bisa Intan kasih ke kalian tentang must and should. Jadi, kalau kalian ingin bertanya lebih lanjut tentang should and must. Atau mungkin kalian menemukan something is missing from my explanation just now. You may contact me at my email, or my Instagram, or my WhatsApp number. Feel free to ask, and I'm open to any question. Thank you for your attention, and see you next time. Bye. 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 selamat menikmati